Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Nama saya Yuli Yanti Selamat email saya yuli.pera93.com Sebelumnya saya akan mengakses peserta dulu Disini ada Yudar, ada Heni, Rini, dan Oki Terus kita mulai ke materi Ada baiknya kita berdoa dulu Supaya lebih konsentrasi ya Saya akan berdoanya sebelum kita belajar Mari kita berdoa mengurut agama dan penjayaan masing-masing Berdoa mulai Jadi disini saya akan menjelaskan materi Tentang penjajaran teks Atau teks alihmen Sebelumnya materi ini sudah pernah kita pelajari Jadi disini saya akan lebih mengingatkan Tujuan materi kita hari ini Telah selesai mengikuti pesi ini Beserta pelatihan kompetensi dalam menggunakan penjajaran teks Pada Microsoft Office Word 2007 Manfaatnya Dapat menjelaskan cara-cara penjajaran ya Penjajaran teks alihmen Yaitu rata kiri Atau shortcutnya adalah CTRL plus L Rata tengah Shortcutnya adalah CTRL plus E Rata kanan Atau CTRL plus R Dan rata kiri kanan CTRL plus G Sekarang Saya akan jelaskan Disini Ada Empat macam pengaturan paragraf Dengan menggunakan shortcut Yang pertama adalah CTRL atau CTRL plus L Itu untuk mengatur paragraf Untuk rata kiri Yang kedua CTRL atau CTRL plus E Untuk mengatur rata tengah pada paragraf Yang ketiga CTRL plus R Mengatur rata kanan pada paragraf Dan selanjutnya CTRL plus G Untuk mengatur rata kiri kanan pada paragraf Video ini Ada yang kurang Paham atau Kurang mengerti Bisa ditanyakan Ya Oh iya Jadi Kesimpulan disini adalah Dengan kita belajar Mengatur paragraf Atau text alignment Pada Microsoft Office World 2007 Kita Bisa mengatur Rata kirinya Atau CTRL L Rata tengah Rata kanan Dan rata kiri kanan Sampai situ Ada yang Kurang paham Sekarang aplikasi ya Sudah ada Paragraf Atau Materi yang sudah Saya copy Ke Kalian semua Sekarang kita buka Nah disini Ada satu paragraf Yang akan kita atur Rata Rata kiri Rata kanan Tengah Atau rata kiri kanan Nah disini Kalau pengaturan awal Dimana kita menulis Biasanya Pengaturan itu Sudah ada di Rata kiri Atau CTRL CTRL apa? Rata kiri CTRL L Nah disini Nah disini Kita akan belajar Mengatur Rata yang selanjutnya Rata tengah Disini Sebelumnya Kita Blok dulu Atau cara cepat Atau cara cepat Ngeblok adalah Diklik 3 kali Dia akan langsung Terblok dengan Langsung Nah setelah itu Kita Akan memakai CTRL E Untuk menjadikannya Paragraf Rata tengah Eh ya bacanya ya Kalau saya E Dan Sudah Tiga kali Tiga kali Betul Dua tiga Ya Sekarang Coba Kita mengatur Paragrafnya Ke rata kanan Dengan Tekan Tombol Tombol apa Mbak Rini Pertrol Pertrol F Coba ya Paragraf akan Menjadi rata kanan Sekarang untuk Rata Kiri kanan Coba Coba Mbak Rini Mbak Rini Mbak Rini Ya Coba ya Bagaimana Sudah bisa dipahami Nah Sekarang Kita ke Pembasan ya Sini saya Ada Lombar kerja Jadi coba lagi Ulangi lagi Biar semakin Silahkan Kembali Mengatur Di komputer Laptop Masih-masih Dan nanti saya Maju Akan Datang Anda Lepas itu Melihat hasilnya Ya Terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati